Saudara pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur beserta kantor Kementerian Agama setempat akan menerjunkan tim penyuluh agama untuk meluruskan ajaran tentang kiamat agar tidak disalahpahami oleh masyarakat awam. Pemerintah sendiri menilai eksodus warganya Kemalang disebabkan oleh kesalahpahaman tentang ajaran kiamat. Fenomena eksodus puluhan warga Kabupaten Jember Kepondok Pesantren Miftahul Falahil Muptadin di Kabupaten Malang mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Pemerintah beserta kantor Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia setempat tengah mengkaji doktrin kiamat sudah dekat yang membuat puluhan warga desa Umbulsari dan desa Weringin Telupuger meninggalkan kampung halaman. Kajian dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya unsur penyimpangan dalam ajaran tersebut sehingga berdampak pada keresahan masyarakat. Ini tentunya salah satunya ya, salah satunya adalah akibat pemahaman keagamaan yang tidak komprehensif. Ya, jadi oleh karena itu maka kami sangat berharap kepada para juruda'wah, kepada para kiai, kepada para ulama untuk menjelaskan sebetulnya dalam ajaran Islam tentang kiamat itu bagaimana. Ya, kalau emang sudah betul-betul kiamat, kenapa harus hijrah ke Malang? Bahwa yang namanya kiamat itu seluruh alam semesta akan lari kemanapun saja, tidak ada tempat berlindung baik kita. Selanjutnya, pemerintah beserta Kementerian Agama akan menerjunkan tim penyuluh agama untuk menjernihkan dan meluruskan ajaran Islam tentang kiamat agar tidak disalahpahami oleh masyarakat. Tim penyuluh akan menampingi warga yang belum maupun yang sudah terpengaruh oleh doktrin kiamat yang diduga diajarkan oleh Gus Mudasir. Klarifikasi kebenaran itu, apakah memang itu ada atau tidak, ini yang pertama. Kemudian, kalau memang itu ada, apa yang dia lakukan atau versi apa yang dia pahami terhadap tolikat itu. Kalau sekiranya tolikat yang ada itu tidak sesuai dengan paham-paham yang sebenarnya, Islam yang sebenarnya, ya kita mencoba untuk diadakan pendekatan akan memulihkan keyakinan dia untuk kembali kepada yang sebenarnya.